Jajaran Polsek Balikpapan Barat mengamankan seorang pria berinisial HS 26 tahun akibat dugaan kepemilikan sabu. Sebelumnya, ia kedapatan mengantongi sabu saat petugas melakukan patroli dalam rangka operasi bersinar yang kebetulan melintas di bilangan Jalan Letjen Suprapto, Baru Ilir, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan. Kapol Resta Balikpapan, Kombes Pol Vincentius terdihat miarso melalui Kapolsek Balikpapan Barat, Kompol Totok Eko Darminto menuturkan, pihaknya melihat HS yang melaju mengendarai sepeda motor. Lantaran patut dicurigai, lanjut Totok, petugas patroli kemudian melakukan pengejaran terhadap HS dan beruntung berhasil mencegat HS di persimpangan jalan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan kemasan plastik bening berisikan sabu seberat 0,30 gram. Totok menjelaskan, pria yang berprofesi sebagai guru bangunan tersebut mengakui barang haram itu merupakan miliknya. Ia mengaku barang haram tersebut didapat dari seseorang yang tadi kenal.